Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue Deo di channel The Adfloor Channel game kebahagiaan untuk kita semua ya Kali ini gue akan lanjut lagi main Pokemon Emerald di Game Boy Advance guys ya Dan disini gue akan lanjut lagi untuk menelusuri lautan ini guys ya Dan sekarang ini gue lagi berada di Pacific Locktown Nah ini kotanya ini seperti di Maldive ya Villa-villa di Maldive di tengah-tengah lautan ini guys ya Kalian bisa lihat disini di Hoenn mapnya Kita tuh lagi ada di tengah-tengah lautan luas ini guys ya Wow ini pasti banyak hiu banyak paus juga ya Nah kita nanti bakal kesini ya Menelusuri Slateport City Oke berarti kita ke kanan dulu ya Ada apa di sebelah kiri maksudnya Kita ke kiri dulu Tapi kita lihat dulu Pokemon kita ada apa aja Disini ada Grampic DSM baru level 48 Dengan statenya sekian ya Lalu ada Ludicolo Nah ini sudah berubah ya Lombre gue sudah berubah jadi Ludicolo Mantep banget coy Lalu ada Blaziken Disini level 49 Tadi Ludicolo level 449 juga ya Lalu ada Pelipper disini level 49 juga Dengan statenya Seperti ini Lalu ada Magneton Level 49 Dan terakhir HM Slate Oke Waktunya kita berpetualang Menelusuri kota ini ya Tautan maksudnya Apa nih Oh gerak sendiri coy Oh ini Apa namanya Pusat bukan pusaran air sih Ombak kayaknya Ombak ya ombak Ini ngapain lagi nih orangnya Di tengah-tengah ini Oke Waktunya kita Pergilahi guys ya Melawan si Perenang Ih Pokemonnya satu Sharpido Oke Gak bisa lawan dong gue Saya dombal aja ya Pelepoh Waduh dikit lagi No Ih total deh Lagi Gas terus Oke Kira-kira kita mati gak di crunch Oh gak ya Waduh Special defense nya fail Aduh Gak mati coy Ih Dia malah Scary paste coy Ini Hiu kenapa gak lawan gue ya Bodoh coy Yes Kita berhasil Mengalahkan Si Hiu Sarpedo Kita coba Cek lagi ke kiri Ya Ini ada Aduh Kita coba kesini Gue yakin Disini ada rahasia Kenapa kan Dapat rare candy Gimana cara kita ke bawah sini Gak bisa dong Betul harus lewat bawah sana ya Balik lagi Gak bisa guys Kita gak bisa ngelawan dia Sabar sabar Aduh Gerak sendiri Itu banyak orang Ya ampun Wah banyak yang kita lewatin Berarti ini guys Ini harus ngulang Berarti nanti dari awalnya Oke ada horsi disini Disini udah Gue bisa jadi kindra ya Lebih mana ya Mati loh Ada sidra disini Dia gak punya kindra Gue lupa cara Ngerubahin kindra Eh dari sidra Menjadi kindra Itu pake apa ya Ada alatnya Ada itemnya Oke nice Nah ini ada pokeball Kita coba Bentar peace Wah kita gak bisa ke bawah Ini gue harus balik lagi Ini kita balik lagi Pake fly ya Pasti dia punya Luftdix guys Tadi dia ngomongin Luftdix Ya kan Si Pokemon Gepeng ini Saibim udah pasti mati sih guys ya Oke kita ganti dulu Nah ini gue pause dulu guys Karena kazan ya Bentar ya Sorry guys Gue lupa rekam Tadi sekarang Sekarang gue udah di Awal-awal lagi guys Lagi ngelawan Gerados malah nih Anjir Tadi gue ngebacot Ternyata belum gue pencet Rekam Tolol Aduh lanjut Gerados lagi Oke 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 Sebagian udah gue lawan Trainernya Anjir Tapi gue belum rekam Besoknya guys ya Jadi tadi gue gak dapet apa-apa lah Itunya Gue udah sampai ke Slateport City Cuman Gue balik lagi Ke Mana namanya Ke kota yang di tengah Lautan itu Apa sih namanya Anjir lupa gue Nih Kota Pasifit Lock ini Jadi gue sekarang lewat bawah nih Oke Dan magneton gue dari V50 ya Gue ganti paper dah Nah sekarang ini lewat bawah guys Gue pengen tau lewat bawah ini ada apa Masih masih banyak Berdua lagi tuh Tue lo Valiper Wah gue juga pake Valiper lagi Malu di kolok Ini kita apain ya Layarnya gitu Wah dia buat double team lagi Kok dia berduanya Aduh teknis lagi Ayo lo di kolok Mantus loh Percuma double team lo Nice Mati lo brelo Kita Apa ya Nice beam aja Mampus Mati juga dia Oke Nice banget guys Anjir Dia kayak merut disini Coy Dia pasti mati lah dia Di water gun aja mati guys Ada Pokemon api sama ground ya Nice Oke kita akan kalahkan trainer-trainer yang lainnya Kita coba berpetualang lagi Ke kiri sini ya Oh ini masih ada nih Aduh kena lagi Oh gue mau berdua tadi Lawannya Ini kita apain ya Fly aja Anjir Anjir gak mati lagi Oke Oke Law rate Ini peliper agak lemah sih guys Kayaknya gue bakal ganti nih Siapa tau nih Enggak juga deng Kuat deng Bagus 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 Asumati cuy Asumati ya Kita dapat protein ya Tapi bisa gak digunain ya Arbosnya gak usah digunain guys Eh Yang mana aja lah Oh si nenek ini sama si kakek tadi Suam istri Oke nice Mati dia Medicharm Ini perubahannya medit Jadi medicharm deh Mantap Oke Kita lanjut lagi Kita cari lagi trainer-trainer yang lain guys Kita dari bawah Kalau bisa Dari sini ya Mana kita Oh jadi aneh Nah Kita lawan lagi Baru kita nanti ke si cavern ya Shelo sama si king Jadi si king ini kita bakal wing attack Dan Shelo bakal kita giga drain guys ya Mati Mati dong Nah Shelo ini Perubahannya dari Spill ya Baru dari Shelo itu Nanti berubah menjadi Wall Rain Apaan tuh Serangannya begitu anjar Nice Langsung aja kita cari trainer-trainer yang lain guys ya Gue ngecek lagi guys takut gak kerekam Nah ini ada Tokable Max revive Oke lumayan banget Apakah ada rahasia disini Enggak ada ya Oke Enggak ada guys Lanjut Apa nih Oh Kosong gitu ya Aduh 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 Orang 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 Siapa yang udah level 50 Opeliper ya Ganti 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 Grampik Grampik Wih Dragon Timer Gue baru tau ada Dragon Timer Cuy Mangan Night Trick Bangun Wah Mantap sih Kita bisa tau Bangun ada dimana nanti Oke Ini Kita serang Sakit ke Man Night Trick Dan Surf Kenapa gue surf ya Ausaha S-Beam cuy Yang apa deh S-Beam Lalu kita Surf aja lagi Nah ini kita bisa nyari Bagun dimana Berarti ya Oke Nice Kecek Bagun ada dimana Bagun itu Coba Paling bawah Nah Nah disana cuy Di mana tuh Berarti bisa kita ambil Oh gak bisa guys Harus butuh waterfall Kita belum punya waterfall Oke Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gue udah cek tadi Di Apa namanya Burbapedia ya Jadi kita harus Pake waterfall guys Sayangnya kita belum punya Dan belum bisa juga Walaupun punya Karena kita butuh Badge Badge terakhir itu ya Oke Jadi disini Kita sudah sampai Di sotopolis Sotopolis kan ini namanya Nah ini berarti kita harus cari si carver nih Oke Jadi Begini Kita harus ke Sebentar Kita fly dulu Ke Oh di slideport city Salah guys Bukan sotopolis ya Nah ini sotopolis Kita ke sotopolis Jadi kita ke sotopolis dulu Kita Ke PC dulu lah ya Kemon center dulu Biar kita ini Kita cepetin aja Baru kita ke si carver Itu ya Itu sih ingat gue Kita harus nge-dive guys Kita keluar dulu disini Setelah kita keluar Kita ke atas Nah Kalau gak salah itu Dia tuh ada di Stikar sini guys Sini ya Nah Stikar sini Kalau gak salah nih Ingat gue Udah lama banget Cuy Gak lupa Coba cek-cek lu Dapat star piece Kita cek lu Kita cek lu Enggak coy Gimana ya Bukan disini ya Oh bukan disini Sini 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 Kayaknya sih ya Part scale Buat apa ya Bukan ke atas Oke bukan ke atas deh Feeling-feeling gue bukan ke atas guys Iya gak sih Iya bukan ke atas Bukan bukan Bawah berarti ke bawah Berarti kita ke bawah Eh salah Underwater Oke oke Mana ya Di cover Ini tuh ya Ini udah dalam lah Udah cukup dalam ya Sebenernya Oh ini Oh ini dia Udah coba enak 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 Nah ini Sea floor cavern Sea floor Oke Siap-siap Kita jangan pake grampik deh Karena biasanya pokemon dark Kita-kita Blazikchen dulu Untung kita bawa pochena ya Bentar nih ada ini ya Coba kita kasihin dulu kali ya Wah repot sih Taruh-taruh Lawan lu deh Lawan lu We don't need a kid around Go home already So lu Orang dewasa Eh liat nih Gue udah punya kumis Dibilang kayak bochel Kan pochena kan Nggak dilubahin lagi Jadi maktina Oke disini Kita makan double kick aja Nice I want to go home Mampus That suburb is tiny inside I'm sure all over Wah Carvanha Oke disini Kita double kick aja Mati Berkurang darah kita Karena dia punya Ability road skin Nggak ngaruh Itu karvanha tajam Berarti ya Berarti badannya itu Banyak duri-duri tajam Ya saya Jadi kalian hati-hati Kalau megang piranha Nanti banyak Karena duri-duri tajam Yang mana dulu guys Ini bingung banget Gue Kita kasih dulu kali ya Wah Bentar Yang mana dulu nih Gue bingung dah Coba bawah sini ada apa Ternyata tempat tadi Anjir Anjir Bener Nah coba Berarti kita ke atasnya deh Kita ke atasnya deh Hadapan Waduh Anjir Balik lagi gue Kita ke atas ini ya Oke lah Gue dikerjain Coy Emang ini game Oke dikonsen dulu deh Ini banyak ininya nih Teka tekinya Teka tekinya silang Masuk bet Gau banget lah Baik Apa Ini an Apa nah sini harusnya oke oke dan sini kita lihat waduh ribet gue ngeri nih kalau ke bawah sini nih, kita seru deh oh sama aja ya let's go lah, siapa tuh? aku admin anjir udah aku admin guys oke gini, jadi magdina kita double kick terus si sharpidook kita giga drain wah kok lebat lumayan nih agak keras nih lawannya kuat guys ya mantap ini ngomongin apa nih magdina oke, udah pasti mati dia jadi kita double kick ke magdina magdina dan icebeam ke goldbat ya wah gara-gara itu ya ketakutan itu ya ini ngelangsung mati dia makin berkurang aja speed gue oke, sekarang kita katasin ya, ini udah kita udah ngelawan admin loh oke, sekarang kita katasin ya, ini udah kita udah ngelawan admin loh ini kesini, ini kesini begini guys ya, puzzle-nya, oke wah, gak boleh pakai itu lagi, pedah mantap, kita dapat airquake ya kita akan pakai ke siapa ya, nanti ya nanti selamain, 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 ya wah ada pokemon langka, legendary, kyogre the sleeping former ancient pokemon, kyogre kyogre wah, kita melawan cuy kita bukan Archie ya selesai nama nih Archie, betul ya Archie Pelago 24-1 lagi, anjir langsung aja kita double kick mantap banget sih, blazy cane ku kerobat gak takut kok, pokemon gua dulu nih pokemon kesayanganku, anjir fireblast, let's go ikut, tenang, fireblast mati lagi, trenk, trenk ya, elah lu, super potion fireblast hmm, mantap bung sharpie dong oke pokemon-nya pasti beginian, coy double kick aja lah kuyo ditendang deh, mokat saya mati deh i lost to a merge child like you eh, punya kumis guys, ini udah bukan bocil ngangkap kocah wangir I can make kyogre oh, red orb-nya shining sendiri guys, katanya kenapa nih wah, di bergerak kenapa what, katanya aku gak ngelakuin apa-apa kenapa red orb ini, kata dia kemana perginya kyogre pergi message from our member outside oh, ini ada pesan dari member kita yang di luar apa itu, katanya oh, tiba-tiba hujan deras di luar wah, banjir nih oh, karak-karak karak yogernya bangun guys dia hujan deras envisioned ini enjur ada yang bermasalah, katanya harusnya red orb itu untuk mengontrol si kyogre itu ya tapi kenapa kyogre-nya malah menghilang kenapa itu-tiba tim magma nih what have you worked Archie, kamu akhirnya berhasil membankan kyogre oh, nanti dunianya ini bisa tenggelam guys, penuh dengan lautan kita gak punya waktu untuk berargumen ayo kita keluar kamu lihat sendiri deh, katanya ayo apa aura kamu harus keluar dari sini wah, hujan deras coy apa aku membuat kesalahan besar aku hanya menginginkan apa tuh dia bilang apa kamu mengerti loh kok jadi terang ini gue inget sih jaman gue kecil dulu ya jadi itu pas lagi lagi ada battle itu nanti tiba-tiba hujan tiba-tiba cerang gak jelas coy kayak hidup lu jangan ngomong apapun jadi gak balance lah sebutan ini ya dunia ini ya aura kenapa ini katanya wah ini 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 terrible tuh katanya jadi seluruh dunia akan tenggelam guys, jadi udah gak ada daratan nanti ya karena ini hujan terus banget jadi kita harus tolong nih kita coba kita kira-kira kita coba lawan Pokemon guys ya kita cobalah nah masih aja ada yang berenang tuh nah tiba-tiba hujan nih nih sunlight sunlight strong ya nah nah coba kita ganti Pokemon tiba-tiba hujan nanti lah kok sunlight doang ya hujannya mana cuy hujannya kagak ada anjir loh sih inget gue dua-duanya keluar cuy hujan sama yaudah pokoknya begitu guys sekarang kita ke sota polis dulu deh oh dia lagi lagi cerah dia oh lagi cerah guys wah lagi berantakan sih itunya lagi berantakan apa namanya cuacanya tadi cerah terus hujan lama-lama apa ya bersalju kalian bisa lihat ini lagi berantakan cuy gue screenshot loh bentar gue screenshot dulu guys loh jadi ini lagi berantakan nih si punnya imbang dunia ini Grodon dan Kyogre lalu Grodon ini kalau keceplung mati kan eh Kyogre kan airnya jadi ini gak fair sih gen Grodon dikasih kecil banget gitu pulau nya eh nah jadi bagaimana nih kita harus menolong nih kita butuh kita butuh crack wajah eh kalian semua berhenti jangan jangan berantem jangan berantem alhamdulillah alhamdulillah gak berapa mereka ini nih memang nih tim aqua tim akma nih jadi disini kita harus tolongin dunia sih supaya seimbang lagi ya agar dunia ini tidak tenggelam karena Grodon dan juga Kyogre nih jadi nanti di next episode kita bakal berusaha untuk menolong dunia ini guys ya yang sedang keselitan jadi kita butuh seorang pak lawan untuk bisa menyeimbangkan ini guys ya jadi sepertinya gue bakal di episode selanjutnya tuh mencari Kyogre Rekwaza guys ya Rekwaza itu nanti untuk menyeimbangkan mereka dan melerai mereka agar mereka tidak berantem lagi guys ya gue gak tau kenapa ini mereka tipe berantem apa karena perbedaan pendapat kan biasanya begitu guys ya perbedaan pendapat atau perbedaan apa namanya ya mereka ada ya kalau perbedaan kan pasti itu guys ya pasti berantem tapi gak apa perbedaan itu juga bisa berantem juga bisa menyatukan guys ya itu namanya keseimbangan dunia terima kasih yang sudah menonton video disampai habis jangan lupa like komen dan juga di subscribe guys ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati